Om Swastiastu Sampun Nintang kali artis mendengar Sene Dofem Sekali Sene Sampun Kesiarang pun Niki Lintang Fans Figa Facebook Radio Pun Niki Renggalai Sane Mangkin Kedagingin oleh Bli Bayu Kastawarsa Ya lan Bli Kalego Ajus Bedik Rajang Sore Niki Bli-Bli Sekarang kali Rajang Sore Sampun Api Bli Perjalanannya Bli Perjalanan Ya lumayan Ubar-ubaran karena Kenten mengejar waktu Karena agak telat yang Berangkatnya dari rumah Kebetulan dia ada di Tegalalang Jadi belinya dari Tegalalang Kalau Bli Bayu pun Nabi Perjalanannya Dekat di Bayunya Dekat di Lungkung Kalau Bli Kaliju Yang Kaligo Niki saking Nusa Penida Selidia Nusa Penida Selidia Ngi Langsungnya mantan pun Niki Bliyan Belian Kaligo Untuk Berkecimpung di dunia musik pop Bali Sejak kapan Niki Bli Kalau untuk berkecimpungnya Di dunia musik Bali Dumun Tidak 2010 Untuk mengawali 2010 Tidak bentuk band Setelah Niki Sampai 2015 Tidak bikin pop Dan 2018 Tidak bikin lagu buduh Lagu buduh 2018 Lagunya menyaman Yang sempat Banyak di Facebook Yang sempat banyak di Facebook Tanaman cabai Niki Niki mengawalinya Niki Niki pun mengawali Kalau beli bayu Niki Nampaknya Sampun sui Niki Sejak kapan Niki Berkecimpung di dunia musik pop Bali Sejak kapan ya Tahun 80 86 sudah mulai 86 Waduh Lama sekali ya Waktu itu Saya belum lahir Dua lagu Kalau mencipta Sudah mulai 86 Sudah mulai rekamalah 86 Untuk pertama kali Di dunia musik pop Bali Niki Bagaimana rasanya Apa memang sudah Sudah di musik Bali Terjun langsung Atau dulunya Di musik-musik Yang lain Seperti Indonesia Awalnya kita Cita-cita itu Belum ada Sampai kesana Hanya SD Main gitar Dari SD Senang main gitar Terus Sudah mulai Berani Keluar Artinya keluar rumah Lalu Orang pasar Dan itu Pergaulan Berkecimpung Di bidang musik Kita ya Coba-coba Untuk mengajukan Berapa buah lagu Ke sedih rekaman Pada saat itu Rekaman Tahun 86 Ke Maharani Maharani Rekor Kita ajukan Kesana ya Pada saat itu Tidak seperti sekarang ini Apanya penyanyi itu Membuat lagu Minta ampun Susah pada saat itu Kita Untuk mengajukan Satu lagu Untuk Bulat balik Mumpung Lain pasar Atau bisa Kadang makan Kadang Tidak Seleksinya Sangat Tidak Mumpung Diterima Untuk Mengapal Biar betul-betul Hapal Pada saat itu Beda Benar-benar Beda Tidak seperti sekarang Gampang Kalau Jamannya Dulu Ntar dulu Yan ya Iya Saya ulas sedikit Yang juga Pengen Untuk informasi Yang dulu Mungkin Wayan Sudah lahir Belum Tahun Oh Sudah Yang 85 85 lahir Nah itu Perjalanan Memang Susah sekali Adanya Transport Apapun Tidak seperti sekarang Masih Pada saat itu Masih Serbal Artinya Kita Masih Rekaman itu Pakai Masih Pita Rail Pita Ya Kasih Pita 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 Rail Itu Kalau kita Tek Vokal Lagunya Dari Baid Pertama Baid Kedua Terus Rap Baid Pertama Baid Kedua Itu Sudah Bagus Mencari Rap Rap Akhir Rap Itu Ada Ada Dua Kata Yang Salah Itu Kita Mulang Lagi Dari Awal Waduh Dari Awal Ulang Lagi Proses Satu lagu Itu bisa Satu hari Satu hari Satu lagu Itu susahnya Sampai itu Di Dampingi harus Produser Yang dampingi Ini Biasanya Gede Kita Sebagai Penyanyi Dari Caci Dapat Cemohan Biasa Dengan Kita Tidak Menyalahkan Juga Seorang Produser Yang Besar Satu lagu Satu hari Tidak Kelar Kelar Sudah Terugianya Berapa Sudah Dibuang Ganti Lagi Itu Sekarang Gampang Tinggal Medek Suara Vokal Gampangnya Sekarang Luar biasa Itulah Perubahan Zaman Jadi Ketika Satnik Sangat Susah Sekali Promo Juga Susah Belum Ada yang Namanya Bicid Bikin Pengharapan Klip Jadi Semua Diserahkan Pada Produser Yang Tahu Pada Saat Itu Yang Masih Yung Sagita Yung Sagita Jangan Salahkan Kalau Yung Sagita Mendapat Amin Anglar Apapun Karena Memang Dia Itu Pada Zaman Itu Emang Susah Luar Biasa Untuk Perjuangan Itu Betul Betul Kalau Artis Yang Dulu Betul Betul Karena Apa Zaman Saya Itu Betul Betul Seorang Produser Memilih Kualitas Kualitas Karena Produser Yang Membiayai Itu Kan Perusahaan Kalau Emang Jeleh Laku Enggak Dijual Satu Lagu Aja Laku Enggak Masih Banyak Pikir Banyak Mikir Mampu Mampu Sangat Beda Sekali Dengan Sekarang Itulah Pengalaman Singkat Dari Bli Bayu Di Dunia Musik Pop Bali Kalau Bli Yan Kaligo Niki Punapi Bli Yan Kan dari 2010 Apa yang Bli Rasakan Kendala Kendalanya Mungkin Sebagai Musisi Atau Pengalaman Bli Di Dunia Musik Pop Bali Punapi Ya Kalau Pengalaman Seperti Bli Bayu Bilang Jaman Sekarang Gampang Ya Gampang Karena Tiang Sudah Mengenal Rekod Niko Sudah Main Ship Artinya Rekam Sudah Bermain Satu Jam Berapa Dua Jam Berapa Jadi Untuk Rekam Pokal Itu Bisa Di Ulang Ulang Walaupun Salah Kita Bisa Membaca Jadi Lewat Kertas Kita Tulis Lirik Lagunya Lalu Kita Rekam Makanya Karena Tiang Dulunya Band Kan Jadinya Gampang Gampang Untuk Masuknya Cuma Tinggal Di Promosinya Saja Yang Pastinya Jauh Berbeda Dengan Cerita Dari Jauh Berbeda Kalau Dia Ngeri Bisa Step By Step Bisa Baris Baris Tiga Baid Bisa Apalagi Tiga Baid Tiga 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 Lalu Stop Lalu Kalau Ada Polis Kita Bedet Sudah Bisa Dapat Dapat Kleng Bangsa Itu Produsen Saya Nangis Nangis Berapa Kali Satu Lagu Sampai Putus Asa Mau Nangis Gimana Perang Dia Yang Namanya Boss Masa Kita Mau Lawan Ya Kita Ikut Hanya Dikatakan Apa Ya Itulah Zaman Dulu Jadi Seiring Berjalannya Waktu Niki Beli Bayu Beli Bayu Niki Gebrakan Apa Yang Telah Beli Bayu Lakukan Untuk Musik Pop Bali Khususnya Niki Untuk Artinya Mungkin Dari Segi Musik Apa Yang Telah Beli Lalui Dari Dulu Banyak Kayaknya Kalau Beli Bayu Gimana Bilang Kalau Dulu Memang Saya Nge Pop Itu Perbedaannya Perputarnya Beda Pada Zaman Dulu Ini Selera Masyarakat Seperti Ini Kita Tidak Bisa Menembak Dabak Cuman Kalau Sekarang Hanya Mengikuti Pasar Pasar Gitu Aja Kalau Kita Mengikuti Alur Kita Itu Artinya Idealis Agak Susah Kita Harus Sedikit Mengikuti Pasar Artinya Masyarakat Sekarang Apa yang Digemari Jadi Kalau Beli Bayu Tetap Mengikuti Pasar Sebenarnya Dalam Tidak Kontas Bener Bener Karena Saya Sekarang Ini Karena Apa Saya Memang Punya Channel Untuk Produksi Sendiri Mampu Karena Saya Merasakan Ini Bukannya Jenner Saya Bukan Nalur Saya Makanya Saya Berikan Kepada Produser Yang Lain Siapa Mau Pakai Saya Pakai Saya Pakai Untuk Dipasang Channel Orang Lain Silahkan Channel Saya Sampai Stop Rela Rela Berkorban Demi Channel Orang Lain Kalau Bli Yan Kaligo Seiring Berjalan Waktu Baru Dari Tahun 2010 Lebih Mudah Dari Bli Bayu Kebrakan Apa Niki Bli Rap Rap Gitar Ya Kalau Untuk Kebrakan Yang Bukan Jiwa Yang Romantis Kalau Dari Kualitas Suara Juga Jauh Beda Jauh Pokoknya Jauh Artinya Tiang Orang Baru Dengan Suara Kayak Black Tick Borang Lagu Yang Angkat Dari Teman Dan Dari Tembang Yang Berbeda Dari Lagu Bali Pada Umumnya Kalau Lagu Bali Pada Umumnya Dia Punya Yang Romantis Sedangkan Yang Harus Ngerap Nya Dari Awal Sampai Akhir Rap Tambah Tambah Ini Sebagai Ujung Tombak Untuk Lagu Tiang Dengan Cirika Suara Yang Cepat Jadi Ini Sebenarnya Kualitas Suara Kualitas Suara Anduk Bukan Anduk Tapi Artinya Tidak Anduk Yang Warna Yang Warna Yang Dengan Lagunya Warna Terima Kasih Banyak Kalau Yang Suaranya Bagus Itu Banyak Yang Suara Bagus 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 Pasarnya Banyak Seperti Itu Kalau Yang Menengah Ada Penyanyi Senior Bagus 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 Tapi Kalau Udah Nyanyi Barang Baik Udah Kau Bagus Bagus Lalu Kasih Jadi untuk musiknya jenis Napi beli yang beli ambil belian kali guna Kalau dia untuk jenis musik dia bebas Saat Niki band campur pop Dia artinya dua versi dia ambil Kalau beli bayu Napi untuk Saat Niki Kalau dulu kan udah pop Beli bayu yang metumpuk-tumpuk Bukan di Caru Bukit dan di Kedemun yang berlewat Saat Niki Napi jenis musik beli yang beli Kalau sekarang ini Kalau itu seperti katakan tadi Kalau dari hati nurani Kita gak mau mengikuti ikutan Karena ini memang diharuskan oleh seorang produser Karena jenernya harus seperti ini sekarang Kita produser menyuruh seperti ini Kita harus ikuti Saya gak mau lah Karena apa Kalau saya mengikuti artinya jenner saya sendiri Mungkin gak laku untuk saat ini Maksudnya dari seorang produser Ikuti aja dari seperti ini Kamu tinggal nyanyi aja Kita nyanyikan Biar jalan aja Kalau saya jalan Mengikuti Sementara ini Mengikuti Apa yang Warna yang Masuk sekarang Itu aja Itu aja Maksudnya dari seorang produser Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya